trigona pantat kuning ini langsung diambil dari Musa Tenggara tepatnya di Lombok katanya sih dari Gunung Rinjani kita cek koloninya baru datang sehari kemarin bagaimana penampakan dari Clipiaris pantat kuning ini dia lebahnya memang pantatnya kuning untuk lebah tua berwarna coklat ke hitam-hitaman jadi enggak full kuning seperti waktu masih muda jadi yang coklat itu agak sayang tua agak kecoklatan di penampakannya teman-teman itu ratunya baru keluar ini dari Lombok itu kantong polen dan itu bekerjanya berwarna kuning tapi disini sudah ada yang berubah menjadi warna hitam mungkin karena iklim dan suhunya ini baru mendarat kemarin telurnya lumayan banyak dikasih dari Mas Ahmed keriting bonus pembelian Alhamdulillah sudah mulai aktif lagi baru sehari itu nambah susunan kantong telur baru untuk lebahnya kuning itu biasanya sih nyebutnya pantat kuning trigonal tapi sebenarnya ini masuk jenis tetra-gonula ini penampakan ini corongnya sudah satu hari koloninya sih memang enggak banyak tetapi telurnya lumayan kita sambil cari telur caltu Oh ada beberapa telur caltu nih yang besar nih tuh telur caltu nanti kalau sudah tua kita split Oke terima kasih telah menyaksikan hobi trikona Indonesia jadi untuk trikona pantat kuning ini ini sebenarnya di lombok itu sangat banyak sekali dan jenis ini ada yang bilang kecepatan membuat madunya lebih tinggi dari biroi bila koloni sama catatan tapi koloni biroi itu bisa ukuran kotak 10 kali 11 itu bisa full telur madu sisanya yang 20 cm atau bahkan lebih jadi kalau koloni sama saya kira ini lebih cepat dari biroi Hai jadi ada juga yang di Jawa ini persis klipiaris kantong madunya juga bentuk lebahnya cuma warnanya hitam mirip-mirip sapien tapi itu masih tergolong jenis oleh fiskep yang sangat cepat produksinya jadi untuk tipe ini recommended sekali untuk melihara setelah biroi jadi ini sangat bagus sekali terima kasih telah menyaksikan YouTube trikona Indonesia selamat berjumpa kembali di pembahasan berikutnya